SMA YPPK Tarunadharma Kota Raja telah menggelar turnamen futsal pinggit SMP sekota Jayapura dari tanggal 21 hingga Grand Final tanggal 27 Januari 2024 bertempat di lapangan futsal SMA YPPK Tarunadharma Kota Raja belum lama ini. Dalam Grand Final Turnamen Futsal ini dihadiri pemerintah Kota Jayapura yang diwakili staf ahli bidang politik, Asher Obed Kambuaya yang sekaligus menutup secara resmi kata The Futsal Champion ketiga ini. Dalam sambutan penjabat wali kota yang dibacakan staf ahli mengatakan, kalah dan menang dalam pertandingan adalah hal yang biasa, tapi menjunjung sportivitas dan persatuan antarsiswa itulah yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan. Saya mengharapkan kepada pihak sekolah untuk dapat memperhatikan lagi ekstrak kulituler yang dilaksanakan di sekolah. Karena melalui kegiatan-kegiatan tambahan positif yang dilaksanakan oleh pihak sekolah, Pemerintah Kota berharap melalui turnamen ini memberi dampak positif dalam mengembangkan minat dan bakat siswa, serta menjauhkan siswa dari kenakalan remaja. Di samping itu, Direktur YPPK Santo Franciscus Asisi Ferdinando Lase memberi apresiasi atas pelaksanaan turnamen futsal katada sambil berharap turnamen futsal ke depan dapat menghadirkan pertandingan siswa di luar kota dan kabupaten Jayapura. Saya berharap kalian yang main bogus-bogus mau mampir juga di tempat ini. Buat yang juara selamat, seperti yang disampaikan dalam doa oleh Frater Posai tadi, yang juara jangan jumawa, yang kalah dengan cilhat, masih ada kesempatan terus kembangkan potensi diri. Dan saya percaya bahwa sekolah ini mengambil spirit semangat dari kami untuk disipin. Di tempat yang sama pelaksana tugas Kepala SMA YPPK Tarunadharma, Jemi Juliana Talahatu MPD, menyampaikan ucapan selamat kemenangan atas prestasi yang diraih. Kepala sekolah juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh sponsor yang telah mendukung pelaksanaan turnamen ini. Kami bangga dengan peserta turnamen kali ini. Adik-adik telah menunjukkan permainan yang profesional, berjiwa sportivitas selama pertandingan berlangsung. Semangat tanah yang tinggi bisa menghilangkan rasa sakit karena benturan kisih atau terkena tendangan kaki lawan. Semua dianggap biasa-biasa saja. Saat disambangi wartawan, GM Hotel Horizon Kota Raja mengatakan kehadiran Hotel Kota Raja akan selalu mendukung serta berkontribusi dalam program pemerintah khususnya di bidang pendidikan. Asal ini berkat juga banyak sponsor, baik itu dari penginahan dan muda yang ada di kota Jaya Tunggara. Semoga ke depannya bisa menjadi waragam. Kajiannya, 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 kajiannya. Mungkin kita juga boleh berjalan dengan lancar. Dan pada hari ini kita saksikan itu sama-sama SMP Negeri 1 Jayapura keluar sebagai pemenang pada katada championship kiri 3. Dan diikuti juga runner-up pada tahun ini adalah SMP Negeri 6 yang tahun lalu notabene adalah juara pertahan. Kami, Panitia, mengucapkan banyak terima kasih atas berbagai pihak yang turut mendukung suksesnya Kepada Futsal Championship 3 tahun 2024. Kiranya kami, Senaturnya Dharma, tetap berkomitmen untuk membangun Futsal di Tanah Papua, isinya di Kota Jawa. Karena ini dilaruh, saya lagi merah selama satu tahun belakang ini, setelah saya di-hire oleh Senaturnya Drati, dan mereka selalu mengikuti materi dengan baik. Siapan kami tidak pernah bergantung, ini hasil dari kerja keras dan pembinaan saya selama satu tahun ini. Dalam tiga kali saya berhasil membawa mereka mencobai final, tiga kali berturut-turut yaitu di Rizvata, bertemu dengan Pesimpin Pesimpinan kemarin di Rizvata, lalu kami berhasil masuk final lagi, lalu juara di Super Papua Championship, Setelah itu kami berhasil masuk final yang ketiga kali di Kota Jawa Futsal Championship, di mana kami baru ikut cerita dalam satu kali kemenangan ini. Ini adalah kali pertama kami kecerita di kemenangan ini. Terima kasih telah menonton! Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Pos mengabarkan.